Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya di Giribur Nama Channel Pada kesempatan kali ini Saya ingin coba mereview Sederhana Sebuah perangkat power dan swr meter Yang banyak saling digunakan Oleh rekan-rekan pecinta radio komunikasi Seperti apa perangkat yang dimaksud Namun jangan lupa Saya ingatkan bagi Anda yang belum subscribe Untuk subscribe di channel saya ini Dan me-like video yang ada Agar saya dapat mengembangkan channel ini Menjadi lebih baik lagi Terus dengan saya di Giribur Nama Channel Jadi perangkat power meter Ataupun swr meter yang dimaksud Adalah Ini Jadi mildo Tipe HS 260S Ya jadi Swr ini Diklaim Buatan Jepang Katanya ya Maldol Kalau merek mendola sendiri Betul Jepang Cuma di pasaran Jenis swr ini Kebanyakan Malsu Ya Hanya dompleng Merek Maldolnya saja Kisaran harganya Itu di 250-300an Rupiah Ya cukup murah Dibandingkan swr sejenis Di akisan harga di atas 1 juta Ya Dan Celakanya Ya Banyak rekan-rekan menggunakannya Dan tidak tahu Fungsi dari swrnya itu sendiri Sehingga Yang ada Jenis swr yang Seperti ini Memberikan tingkat akurasi yang rendah sekali Ya boleh dibilang Menyesatkan Ya Saya pernah Juga coba dulu Membelinya Saya ukur di semua frekuensi Kerja yang saya Coba Ukur Menunakan alat ini Hasilnya Satu banding satu semua Ya Jadi buat senang nih ya Dipikirnya Kalau bagi mereka yang awam Sudah Cun ya Antara jalur transmisi Atau kabel antene Antene Dan terhadap Provensi kerjanya Ya Jadi fungsi swr itu Memastikan Impendasi Antara jalur transmisi Sebesar 50 ohm itu Sudah berbanding Satu Banding satu Dengan Antenya Ya Sehingga Tidak ada sinyal balik Yang dapat merusak radio Ya itu Gambaran umum Dari fungsi dari swr Jadi Perolehan yang Bagus itu Swr itu Terbacanya di Satu Ya itu lebih bagus Lebih baik Ya Satu banding satu Ini merah Di atas dua ini Sudah Sudah berbahaya Ya Efeknya akan cepat merusak Perangkat radio kita Nah sedangkan alat swr Maldol yang saya Pegang ini Saya miliki ini Ini sudah dimodifikasi Jadi Jangan berkecil hati Bagi anda yang sudah Terlanjut membeli Perangkat Maldol ini Ya Bisa Ada modifikasi Rangkaian yang banyak Nanti akan saya tunjukkan Di internet Bisa kita cari Dimana kita bisa Merubah Rangkaian Untuk Impedansinya Yang saya harus Menggunakan Tembaga Ya Tapi Tembaga juga sih Tapi hanya menggunakan PCB Ya Dalamnya itu Tingkat keakuratannya Menjadi lebih buruk Ya Saya harus menggunakan Tembaga Atau bahkan Ada beberapa Rangkaian Itu menggunakan Kabel RG8 Ya Ataupun 58 Semakin besar Tembaga yang digunakan Maka Ya Bebannya juga bisa Menggunakan Beban yang besar juga Ke perangkat ini Nah Seperti apa Kinerja dari Perangkat Maldol Yang sudah Dimodifikasi ini Saya akan Demokan Di tayangan Video berikut ini Sebelum Masuk pada Penjelasan Cara penggunaan Dari SWR Maldol Ini Terlebih dulu Saya akan jelaskan Fungsi fisik Dari Tombol-tombol Yang ada Ya Di perangkat Maldol ini Jadi kalau Kita lihat Bagian depannya Terdapat Dua VU meter Yang satu Fungsinya Untuk mengukur Power Ya Itu daya pancar Dari pesawat Transmitter Sedangkan VU meter Yang satunya lagi Untuk mengukur Fungsi SWR Ya Kanan dan kiri Nah di tengah-tengah ini Ada dua saklar Yang pertama Untuk Menentukan skala Daya Ya Yang Atas ini Di kisaran skala 12 Watt Yang bawahnya Di skala 240 Watt Ya Nah untuk Saklar sampingnya Adalah untuk Fungsi Pemilihan Fungsi SWR Dan pemilihan Fungsi Power Sedangkan potensiometer Yang di tengah ini Fungsinya Untuk melakukan Kalibrasi Ketika Kita Menempatkan Saklar ini Di posisi SWR Ya Nah cara penggunaannya Akan dijelaskan Pada Pengimplementasian Dari SWR ini Nah untuk Bagian Sisi Kanan saya Ini terdapat Konektor Yang dihubungkan Ke transmitter Atau radio Komunikasi Yang akan kita Ukur Sedangkan Sisi sebelahnya Ini Bisa kita Hubungkan Ke bagian Antine Ataupun Dami load Ketika kita Ingin mengukur Power Ya Bagian bawah Tidak ada Fungsi lainnya Bagian atas Maupun Bagian belakang Itu saja Fungsi-fungsi fisik Yang terdapat Pada SWR Model HS260S Baiklah Saya sudah Memasangkan Kabel Antine Di bagian Ini ya Antine Disini Tertulis Mohon maaf Saya menggunakan Kamera Webcam Jadi tidak Saya bisa Rubah-rubah Posisinya Dan ini Bagian Transmitter Jadi saya sudah Hubungkan Kedua kabel Transmisi tersebut Nah Perangkat saya Sudah Tuning Sudah Matte Dengan Antine Di Frekuensi 142 An 142 MHz 149 142 MHz Ya Jadi Cara Menggunakan SWR Ini Posisikan Switch Ke SWR Terus Kita tekan PTT Nah Perhatikan Bagian Power Jadi Fungsi Tombol Volume Ini Untuk Mengatur Posisi Jarum Power Itu Berada Di Garis Maksimal Dari Power Meter Buat Kalibrasinya Ya Saya kalibrasi Terlebih Dulu Sebentar Tangan Tangan Kagok Ya Saya Kalibrasi Sudah Saya Kalibrasi Terlihat Pergerakan Jarum Jarum Berbanding 1 Tuker tangan Bergeser Bergeser Bergesernya Hanya Disini Satu Garis Saja Jadi 1 Banding 1 1,1 Banding 1 Jadi 1,1 Bergeraknya Sukup Baik Ya Contoh Misalkan Saya Geser Apakah Ini Selalu Menunjukkan Angka 1 Banding 1 Untuk Membuktikannya Saya Coba Akan Menggeser Resi Kerja Di 1 4 Saya Rubah Dulu Ke FVVIO Ya 1 4 500 Misalkan Ya Saya Coba Kalibrasi Terlebih Dahulu Nah Saya Akan Tunjukkan Saya Bekerja Pada Frequensi 1 4 5 Ketika Saya Tekan PTT Nah Jomplang Langsung Ya SWR Menunjukkan Ukuran Meter Di Radio Kita Dipasangkan Untuk Mancar Akan Mendapatkan Sinyal Balik Sehingga Akan Cepat Merusak Final Atau Radio Kita Cepat Panas Ya Itu Tidak Direkomendasikan Artinya SWR Ini Sudah Berfungsi Secara Baik Ya Kalau Kita Ukur Di Frequensi Yang Berbeda Ya Nah Untuk Membuktikannya Saya Kan Bandingkan Dengan SWR Diamond SX200 Ini SWR Yang Sudah Selama Saya Meliki Ini Ya SWR Apakah Menunjukkan Pengukur Yang Sama Tadi Di Frequensi Kerja 142 Ya Ya Buatkan Video Ini Terlihat Asli Sedikit Lah Tuh 5 Kan 1 1 2 Jadi Agak Selisih Dengan Tadi Ya Ini Kalau Kita Berkerja Di Frequensi 142 Coba Saya Geser Ke Frequensi 1 1 4 Apa Hasil Pengukurannya Untuk Menyamakan Hasil Pengukurannya Sebenarnya Di SWR Maldol Ini Di Dalam Rangkaian Kalau Kita Buka Itu Ada Semacam Variable Resistor Untuk Melakukan Kalibrasi Dengan Mungkin Tadi Dengan Diamond Atau Sesuair Yang Lain Yang Sudah Teruji Keakuratannya Intinya Swair Ini Sudah Dinamis Jarumeternya Tidak Seperti Ketika Kita Memberinya Secara Default Ya Itu Di Pengukuran Apa Saja Pasti Ukurannya Satu Banding Satu Terus Ya Menyesat At Ingin Memang Ya Boat As We're Muldo langkaian agar dapat digunakan beneran ya cukup menarik memang SWR ini punya rentang frekuensi yang cukup jauh ya dari 3,2 hingga 220 MHz ya demikianlah sedikit review mengenai SWR Mardot S20S menggunakan tembaga jenis kuningan ya untuk rangkaian impedansinya menggantikan PCB semoga video ini bermanfaat buat anda yang ingin mencari SWR atau memodifikasi SWR tipe modelnya agar berfungsi dengan baik sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.